Halo teman-teman, seekor Paus Siba Inu yang tidak dikenal telah berhasil meraih keuntungan hingga 23,5 juta dolar dari investasi dalam waktu kurang dari 2 bulan. Pencapaian ini terungkap melalui data on-chain yang menyoroti aktivitas transaksi besar-besaran yang dilakukan oleh Paus tersebut. Menurut data tersebut, Paus ini memulai aksinya pada tanggal 8 Januari 2024, di mana harga Siba Inu saat itu berada di sekitar 0,000009 dolar. Paus tersebut kemudian melakukan pembelian massal dan menarik sebanyak 1,44 triliun token Siba Inu dari platform perdagangan utama seperti Binance dan Gate.io. Ini menunjukkan komitmen besar dari pihak tersebut terhadap mata uang kripto Siba Inu. Setelah serangkaian pembelian besar-besaran tersebut, harga Siba Inu terus bergerak dalam kisaran yang relatif stabil sesuai dengan harga masuk Paus tersebut hingga tanggal 28 Februari. Namun pada tanggal ini terjadi lonjakan harga yang signifikan yang membuat harga Siba Inu mencapai level tertinggi sebesar 0,0000045 dolar pada tanggal 5 Maret. Lonjakan harga itu kemudian membawa keuntungan besar bagi Paus tersebut. Meskipun harga Siba Inu mencapai puncaknya pada tanggal 5 Maret, Paus tersebut memilih untuk mempertahankan asetnya hingga beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 15 Maret. Pada tanggal ini Paus mulai mengambil keuntungan dari posisinya dengan melakukan penjualan besar-besaran. Paus tersebut melakukan transfer sekitar 241 miliar token Siba Inu ke Binance dengan harga rata-rata sekitar 0,0000029 dolar. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa Paus tersebut berhasil menghasilkan keuntungan sekitar 6 juta dolar dari penjualan tersebut. Selain itu, Paus juga melakukan deposit sebesar 1 triliun token Siba Inu senilai 29 juta dolar ke platform perdagangan lainnya, Gate.io. Hal ini menghasilkan total penjualan sebesar 1,24 triliun Siba Inu atau setara dengan sekitar 35 juta dolar USD. Sejak kelaporan besar mengenai aktivitas Paus ini, harga Siba Inu telah mengalami penurunan tajam lebih dari 20%. Hal ini mungkin merupakan hasil dari kekhawatiran investor atas potensi dampak penjualan besar-besaran oleh Paus tersebut terhadap harga Siba Inu. Jadi seperti itu update kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.